Selamat malam saudara-saudaraku semua yang saya kasihi di dalam Tuhan. Salam sehat selalu, selamat berjumpa kembali dalam penyembahan kita bersama melalui renungan dan doa malam. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firmannya dan berdoa bersama-sama sebelum kita beristirahat, menikmati malam karunia Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati kita, kita ambil saat seduh sejenak untuk masuk di dalam penyembahan. Saya ajak kita semua untuk berdiri dan kita angkat pujian kau yang terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus Dan ku berlari kepada tujuanku Kau beriku hari yang baru yang lama tak berlalu Rencana-Mu, oh Tuhan Indah bagiku tak terbatas oleh pikiranku Firman-Mu ya dan amin Sumber kekuatan kau pengharapanku Kau terbaik bagiku Bertolongan kita Itulah datang daripada biat Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi Tuhan yang setia memelihara ciptaannya sampai kepada kita pun Kasihkan runia, salam, dan sejahtera dari Allah Bapak Di dalam Kristus Yesus bagi kamu sekalian Amin Silahkan duduk Mari kita angkat satu pujian Bagi Tuhan tak ada yang mustahil Sebelum kita mendengarkan firmannya Ku yakin saat kau berfirman Ku menang saat kau bertindak Hidupku hanya ditentukan Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu Ku aman karena kau menjaga Hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu Bagi Tuhan tak ada yang mustahil Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin Mujisatnya disediakan Mujisatnya disediakan bagiku Ku diangkat dan dipulihkannya Mari kita berdoa Ya Tuhan betapa hati kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Sebelum tubuh ini kami istirahatkan dalam menyambut malam karuniamu Dan karena itu biarlah kuasa roh kudus-Mu Menguasai pikiran kami, hati kami Sehingga firman-Mu dapat kami pahami Dapat kami mengerti oleh tuntunan kuasa roh kudus-Mu Dan kami diteguh kuatkan untuk melakukan firman itu dalam hidup ini Berfirmanlah kami telah sedia mendengar Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amen Saudara-saudara firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita untuk malam hari ini Terambil dari Masmur 46 Masmur Bani Korah Pada ayat yang kedua hingga ayat yang keempat Masmur 46 ayat yang kedua hingga ayat yang keempat Sabda Tuhan demikian Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti Sebab itu kita tidak akan takut Sekalipun bumi berubah Sekalipun gunung-gunung guncang di dalam laut Sekalipun ribut dan berbuih airnya Sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya Demikian sabda Tuhan Terpujilah namanya Amen Tema perlindungan kita dari Rikop yang kita baca Tetap tegar Walau tertekan Tetap tegar Walau tertekan Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Jika anda Ingin mengetahui Sejauh mana ketegaran iman seseorang Atau sekuat apa keyakinannya kepada Tuhan Maka jangan anda menjumpai dia Pada saat dia sedang dalam keadaan kelimpahan Tetapi temui dia Saat ia terjatuh Saat hidupnya terpuruk Sebab orang biasanya Dapat mengajukan seribu satu macam alasan Mengapa ia percaya kepada Tuhan Mengapa ia menyembah Tuhan Mengapa ia bersyukur kepada Tuhan Jikalau ia berada pada sona yang nyaman Tetapi ketika dia ada dalam sona yang tidak nyaman Maka ia tidak lagi mempunyai alasan Untuk bertahan dalam imannya Tidak mempunyai lagi alasan untuk berkata Bahwa Tuhan itu baik Mengapa Sebab inilah kenyataan Banyak orang pudar Semangat kehidupan berimannya Ketika dia sedang dalam pergumulan Banyak anak-anak Tuhan bahkan Yang sangat sulit untuk berkata Tuhan itu baik Ketika ia sedang Mengalami tindisan Ketika ia sedang ada Di dalam keadaan yang sulit Ketika ia sedang Menghadapi kenyataan Dimana harapan-harapannya Tidak tergapai Sekali lagi Saudara-saudara Jika anda ingin mengenal Kualitas iman seseorang Maka jangan temui dia Ketika ia sedang merasa happy Dengan keadaannya Dengan kehidupannya yang serba ada Tetapi jumpai dia Ketika segala sesuatu yang ia miliki Menjadi hilang Itulah sebabnya Saudara-saudara Iblis punya alasan Sehingga menarik kesimpulan Mengapa Ayub begitu setia Dalam kehidupan penyembahannya Karena menurut Iblis Hidup Ayub terus dilimpahi Dengan segala yang ia perlukan Bahkan lebih daripada yang ia perlukan Dan inilah catatan Yang terdapat di dalam Ayub Pasal yang pertama Ayat yang kedua sampai ketiga Catatan tentang Sona nyaman Ayub Dikatakan disana Ia memiliki Tujuh anak laki-laki Dan tiga anak perempuan Ia memiliki Tujuh ribu ekor kambing domba Tiga ribu ekor unta Lima ratus pasang lembu Itu berarti seribu Lima ratus keledai betina Tidak termasuk yang jantan Dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar Sehingga orang itu adalah yang terkaya Itu dicatat Orang itu adalah yang terkaya Dari semua orang di sebelah timur Nyata sodara-sodara Rumah tangganya oke Investasinya berupa ewan Berupa ternak yang berlimpah Dan orang-orang yang dipekerjakan pun Banyak jumlahnya Anda dapat bayangkan Betapa Ayub ada dalam sona nyamannya Betapa Ayub ada dalam keadaan kelimpahannya Sehingga iblis menantang Tuhan Lalu meminta Coba engkau jangan memberkati dia Maka ia akan mengutuki engkau Iblis menantang Tuhan Coba segala sesuatu yang ada padanya itu hilang Maka ia tidak lagi akan menyatakan penyembahannya di hadapanmu Saudara-saudara Tuhan tahu Sampai hal yang tidak dilihat oleh iblis pada diri Ayub Sehingga ia mengizinkan iblis untuk mencobai hambanya Ayub Saudara-saudara Mari kita belajar dari sang pemasmur Pemasmur Mempunyai pandangan yang begitu dasyat Tentang siapa Allah yang ia sembah Sekalipun dalam kondisi yang terjepit Pemasmur tidak akan pernah menyangkali keberadaan Allah Bahkan ketika keadaan di sekitarnya Melahirkan kedasyatan Menimbulkan ketakutan Menimbulkan goncangan Sang pemasmur tetap menyatakan sikapnya Untuk tidak akan pernah takut dengan keadaan itu Dan ia akan terus menyatakan penyembahannya di hadapan Tuhan Masmur ini indah Menggambarkan sikap dan karakter seseorang Untuk tetap meletakkan kehidupannya Di bawah kendali Tuhan Walau jalan yang arus ia lalui penuh dengan onak dan duri Menjadi sebuah tanda tanya Mengapa sang pemasmur begitu yakin Sehingga ia memiliki iman yang tangguh Di tengah-tengah kesulitan sekalipun Sebuah pertanyaan Apa kuncinya Sehingga sang pemasmur ini Menyatakan sekalipun bumi goncang Sekalipun gunung-gunung beranjak Aku tidak akan takut Ada sesuatu yang dia miliki Sehingga ia tidak bergeser dari keyakinan iman itu Apa yang ia punya Yang pertama Sang pemasmur yakin Bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang maha kuasa yang mengatur dan mengendalikan kehidupan Sehingga Tidak ada alasan bagi sang pemasmur Untuk tidak menyatakan Ketertundukannya secara penuh kepada Tuhan Tidak ada alasan bagi sang pemasmur Untuk tidak menyatakan Ketaatan dan kesetiaannya secara penuh kepada Tuhan Walau hidup yang ia hadapi sekarang Penuh dengan ketakutan Penuh dengan kekhawatiran Penuh dengan segala hal yang mendatangkan Mara dan bahaya Ia sungguh yakin Bahwa Allah yang ia sembah Adalah tempat yang aman baginya Di tengah-tengah badai sekalipun Ia menyebut Allah sebagai benteng bagi hidupnya Tempat perlindungan bagi hidupnya Sehingga sekalipun bumi ini runtuh Ia ada di tempat yang aman Yang kedua Sang pemasmur menyatakan Bahwa Allah yang ia sembah adalah penolong Dan pertolongannya itu sudah terbukti Ini lahir dari perjalanan kehidupan Bukan semata dirinya Tetapi perjalanan kehidupan bangsanya Bani Korah adalah kelompok penyanyi Yang melantunkan puji-pujian kepada Tuhan Untuk menceritakan seluruh kebaikan Tuhan Dalam perjalanan sejarah umat Israel Jadi mereka tahu betul Bagaimana kuasa Tuhan Dinyatakan kepada bangsa itu Ketika tidak ada jalan Di situ Tuhan buka jalan Bani Korah yakin dengan sungguh Bahwa pertolongan Tuhan Tuhan akan tiba tepat waktunya Dan Tuhan tidak akan pernah menunda-nunda waktu Ketika ia berkenan untuk menjumpai umat Pada saat itu umat akan dibebaskan Sehingga ia mengatakan Bahwa pertolongan Tuhan itu terbukti Tidak bisa disangkali Dan itu telah menjadi pengalaman hidupnya Juga perjalanan sejarah bangsanya Saudara-saudara Oke, kita hidup dalam situasi dan kondisi Yang menggoncangkan seluruh sendi kehidupan Bukan hanya kehidupan iman Tetapi juga kehidupan keseharian kita Situasi dan kondisi sekarang ini Membangkitkan ketakutan dan kengerian Sehingga banyak orang Kehilangan pengharapan Tentang hidup dan masa depannya Masmur ini mengajak saudara Yang sekarang diliputi dengan ketakutan Karena berbagai persoalan dan pergumulan Entah sakit penyakit Entah ketidakcukupan kebutuhan hidup setiap hari Entah itu pemutusan hubungan kerja dan lain sebagainya Mari Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan Mari saudara letakkan seluruh pengharapan saudara Di bawah otoritasnya Dia yang mengatur perputaran waktu dan masa Dialah tempat perlindungan yang aman bagi saudara dan saya Dan dia akan menyatakan pertolongannya Tepat pada waktunya Waktu Tuhan bukan waktu kita Waktu Tuhan adalah waktu Tuhan Tetapi ketika ia mengaruniakan waktu yang terindah bagi kita Maka hal itu akan membangkitkan sukacita dan gahirai hidup yang sempurna Mari tetap tegar Walau kita ada di dalam kondisi tertekan Percaya kuasa Tuhan itu dasyat Pertolongannya sungguh terbukti Terpuji namanya Haleluya Amen Saudara-saudara kita akan berdoa Memohon kuasa Tuhan melingkupi hidup kita Sepanjang hari-hari yang akan kita lalui Terlebih Perlindungan Tuhan untuk malam yang akan kita lewati bersama Mari kita berdoa Terima kasih ya Tuhan untuk berkat kasih-Mu Yang kembali memungkinkan kami Untuk dihimpunkan di sekitar firman-Mu Sungguh kami sadar Kami sedang menghadapi tantangan kehidupan Yang melahirkan ketakutan bahkan goncangan iman Saatnya bagi kami untuk menyatakan karakter yang benar Saatnya bagi kami untuk membuktikan ketangguhan iman kami Saatnya bagi kami untuk berdiri teguh Di tengah-tengah badai kehidupan yang sedang terjadi Bahwa engkau adalah Allah yang dasyat Yang tidak akan pernah meninggalkan kami Engkau adalah tempat perlindungan Sekalipun bumi ini binasa Tetapi kami akan tetap aman di dalam Tuhan Engkau lah tempat kami Untuk merasakan kehidupan Masa depan yang lebih baik Sebab engkau adalah sumber pertolongan Dan pertolongan Tuhan sungguh terbukti Terima kasih untuk firman-Mu ini Kiranya menguatkan seluruh umat-Mu Yang mendengarkannya Sehingga mereka dapat menjalani hidup yang penuh dengan tantangan Dalam ketegaran iman Mereka tetap percaya Bahwa Allah yang mereka sembah Adalah dasyat dalam kuasanya Dan penuh kasih dan rahmat Untuk setiap orang yang berharap kepadanya Terima kasih Bapak Karena itu hamba berdoa Memohonkan berkat-Mu untuk seluruh sidang jemaat-Mu di jemaat Masaleh Biarlah Tuhan yang akan kawal Lindungi, sertai, peliharakan Kiranya tidak satupun daripada mereka Yang jauh daripada Kasih dan rahmat-Mu Mereka terus ada di dalam lingkupan kuasamu Mereka terus merasakan perlindungan dan kasih sayang-Mu Sehingga tidak ada alasan bagi mereka Untuk tidak mengucap syukur kepada Bapak di syurga Berikan kekuatan dan kesehatan Kepada setiap anak-anakmu Setiap umatmu Di dalam menjalani hidup ini Percukupkan segala yang mereka perlukan dalam menjalani hidup Memberkati kehidupan rumah tangga Memberkati kehidupan anak-anak cucu Memberkati orang tua-orang tua kami Opa-opa dan oma-oma Kiranya mereka semua ada di dalam lingkupan kasih sayang-Mu Di dalam kuasamu Mereka terpelihara Dan mereka dimungkinkan untuk menikmati kehidupan ini Dalam kebersamaan dengan anak-anak dan cucu-cucunya Terima kasih Bapak di syurga Amba berdoa untuk seluruh umatmu yang setia Menyaksikan tayangan dari jemaat Mas Saleh Dimanapun mereka berada Kiranya firmanmu yang terus mereka sambut dan terima Akan memberikan penguatan iman bagi setiap mereka Untuk terus melangkah Dalam keyakinan bahwa engkau tidak meninggalkan mereka barang sedetikpun Engkau selalu ada beserta dengan mereka Dan memberikan apa yang terbaik untuk hidup dan masa depan mereka Terima kasih Bapak di syurga Amba berdoa secara khusus Buat kekasih kami Bapak Epet Bapak Mesak Mangayuk Yang ada di Samarinda Beserta dengan saudara-saudara dan seluruh rumpun keluarga Yang saat ini sedang berduka cita Karena nenek Epet Setelah Tuhan Panggil dari tengah-tengah kehidupan keluarga Beri kuat dan ibur kepada mereka semua Di dalam menghadapi duka yang terjadi Sehingga mereka tiada kehilangan pengharapan Dan mungkinkan mereka Untuk memakamkan orang tua kekasih dengan baik Sehingga pada akhirnya seluruh tanggung jawab terakhir itu dapat dilaksanakan Dengan baik kuasa Tuhan dinyatakan di tengah duka itu Dan mereka pun bersyukur Walau dalam keadaan duka cita Nyatakan kebaikanmu untuk perjalanan ke depan Sehingga duka yang terjadi Akan berganti Suka cita Terima kasih Bapak di sorga Amba pun berdoa Untuk semua anak-anak Tuhan yang terus berjuang Karena kelemahan tubuh Khususnya Para tenaga Kesehatan Yang menunaikan tugas dan tanggung jawab Untuk mengangkat Panggilan kemanusiaan Merawat setiap orang yang dalam kelemahan Terlebih Bagi mereka yang bertugas di zona merah Di mana para pasien yang terpapar COVID Ada di bawah penanganan mereka Tuhan lindungi dan sertai mereka satu persatu Baik mereka yang ada di rumah sakit Maupun pelayanan di masing-masing puskesmas Sehingga mereka tetap terjaga Di dalam kuasa dan rahmatmu Bagi setiap mereka yang masih bergumul Karena kelemahan Bahkan terpapar oleh virus Corona Amba berdoa dan berharap Kepadamu memohonkan belas kasih Nyatakan kuasamu untuk memulihkan keadaan mereka Terlebih khusus Amba berdoa untuk kekasih kami nepa Yang masih dirawat di rumah sakit Tuhan tolong selamatkan hidupnya Terima kasih Bapak di sorga Pun demikian anak-anak Tuhan yang dalam kelemahannya Amba terus memohonkan Berkat penguatan bagi setiap mereka Diberkatilah kekasih kami Jenny Papa Puasa Bapak Jonathan Sampetoding Audi Mantiri Maupun Ibu Alfida Paimbonan Dan setiap anak-anak Tuhan Yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu Kuasa Tuhan memulihkan keadaan mereka Sehingga mereka akan kembali kuat dan sehat Untuk menjalani hidup dan bersyukur kepadamu Terima kasih Bapak Engkau memberkati rumah tangga hambamu Tuhan tegukan dan kuatkan Di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan di jemaat ini Memberkati istri hambamu Menuntun dan mengarahkan kehidupannya Untuk bersama-sama dengan hambamu Di dalam mengarahkan kehidupan anak-anak Dalam takut akan Tuhan Diberkatilah anak-anak hambamu Ada yang ada di Samarinda Diel maupun Epi Itak dan Geri Tuhan berkati mereka semua Diberkatilah kekasih kami Pina dalam tugas bersama Di tengah-tengah jemaat ini Pendemikian Cali dan Nando Diberkatilah mereka Dalam keterlibatan untuk Menyiarkan seluruh pelayanan Dari Gerija Toraja Jemaat Mas Saleh Lewat live streaming Maupun melalui online Terima kasih Bapak Engkau memberkati seluruh rumpun keluarga kami Dimanapun mereka berada Amba bermohon Biarlah malam ini kami semua dapat beristirahat dengan damai Besok pagi Tuhan izinkan kami Untuk melanjutkan kehidupan anugramu Inilah doa kami Tuhan Inilah pengharapan kami Semuanya kami sampaikan di hadapanmu Hanya di dalam satu nama Yaitu Kristus Yesus Tuhan Mualis kami Yang selalu mengajar kami doa yang sempurna demikian Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan keserahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskan kami dari yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa Dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amen Mari kita Berdiri dan kita angkat pujian Atiku tenang berada dekatmu Atiku tenang berada dekatmu Tau tak jawaban hidupku Atiku tenang berada dekatmu Tau yang melihara hidupku Tau yang melihara hidupku Pertolonganmu begitu ajaib Tau telah mengikat hatiku Di saat aku, tak sanggup lagi, disitu tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, tetaplah tegar, walau jalan hidup yang kita jalani penuh dengan tantangan, penuh dengan tekanan, penuh dengan onak dan duri. Mari kita yakini bahwa di setiap langkah kita, disitu selalu ada tapak Tuhan membimbing kita, melindungi kita, dan menyertai kita. Karena itu, arahkan hatimu kepada dia dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih ke runia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amen. Demikian ibadah kita. Kiranya firman Tuhan menjadi penguatan iman bagi seluruh Bapak Ibu. Dan kita dapat beristirahat dengan malam ini dengan penuh damai. Besok pagi kita percaya Tuhan akan membangunkan kita dengan tubuh keberkatan. Mari kita katakan amin bagi kita yang percaya. Terpuji namanya.